Baik, teman-teman, di video yang part kedua ini yang akan saya bahas adalah funnel marketing atau value ladder dalam berjualan atau dalam beriklan di Facebook. Untuk menjamin bisnis jangka panjang, teman-teman, jadi bukan hanya sekali jualan langsung dapat penghasilan, tidak, tapi sebagai pebisnis kita kan harus jangka panjang ya. Nah, value ladder atau funnel marketing itu apa? Oke, saya akan jelaskan di sini apa itu funnel marketing. Jadi, funnel marketing itu bentuknya seperti corong ya. Dia bentuknya seperti corong seperti ini. Nah, yang pertama itu biasanya sebutnya hot market. Di sini sebutannya hot market ya. Hot market. Oke, saya gambarkan dulu, nanti saya jelaskan satu persatu ya. Kemudian, yang kedua baru, sorry, ini cold ya. Cold. Salah, ini cold. Cold market. Oke, ini warm kita sebutnya. Yang warm kemudian baru yang sini adalah hot. Hot market. Oke, nah mindset ini dalam beriklan Facebook kita sangat penting. Sangat penting kita pahami. Nah, cold market adalah orang-orang atau audiens yang sama sekali tidak mengenal kita. Sama sekali tidak mengenal produk kita. Lu siapa? Istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana cara memancing cold market ini? Kita gunakan lead magnet ya. Lead magnet. Jadi, pada saat kita beriklan, kita kalau misalnya untuk bisnis jangka panjang, kita tidak hanya beriklan, tapi memancing mereka supaya follow page kita. Mem-follow, mengikuti page yang sudah kita buat. Jadi, kita tidak langsung ujuk-ujuk menawarkan suatu produk ke mereka. Seperti itu. Nah, untuk warm, warm ini adalah orang-orang yang sudah mulai setidaknya minimal sudah kenal kita lah ya. Sudah kenal kita, baru di sana, baru masuk ke hot market, barulah kita bisa berjualan. Analoginya itu seperti ini. Analoginya itu, kayak kita misalnya suka sama seseorang, perempuan atau pria. Kan kita tidak mungkin ujuk-ujuk datang ke dia, kita langsung, eh, gue suka lu, lu mau sama gue enggak. Kan enggak, kayak gitu ya. Tapi kita kenalan dulu, kemudian kita berbuat baik dulu sama dia, bantu-bantu PR-nya, bantu-bantu tugas kuliahnya, kemudian bantu-bantu pekerjaan dia, yang kayak gitu-gitulah. Pada saat kita sudah mulai dekat-dekat, barulah kita tembak. Sama, seperti ini di Facebook Ads juga sama. Jadi, awal mulanya kita harus pancing dulu dengan mereka dari grup, dari Facebook page kita. Itulah yang dilakukan oleh master-master digital marketing seperti Dewa Eka Prayoga, kemudian Aditya Tri, Mas Aditya Tri, Mas Berto Sasono Jati. Jadi, dia bangun dulu komunitas di Facebook page-nya dulu. Itu yang namanya, apa namanya, hot market. Jadi, yang saya fahami, ini contoh kasus saja adalah dari billionaire coach. Billionaire coach ini punya page namanya jago jualan. Nah, di sana dia mancingnya adalah, yuk di sini kita bisa sharing-sharing jualan kita, gitu ya. Bisa sharing-sharing jualan dan kita bisa belajar di sini dari pebisnis yang lain. Nah, itu kan menarik sekali bagi kita, para orang-orang yang jualan di online ya. Dari sana, baru deh dia bangun suatu komunitas yang sudah cukup besar, baru dia bisa menawarkan produk-produknya kalau misalnya mereka sudah cukup mengenal, kalau misalnya kita audiensnya sudah cukup mengenal mereka, gitu. Itu adalah funnel, funnel marketing. Nah, bentuknya seperti apa untuk value ladder? Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini, value ladder-nya. Di value ladder ini, yang pertama adalah engage. Engage itu adalah kita senggol, senggol dikit, gitu ya. Senggol dikit dengan, entahlah, mungkin teman-teman punya produk masing-masingnya, beda-beda study case-nya. Kalau dalam kasus saya, engage-nya ini, yaudah, saya kasih. Dalam kasus teman saya maksudnya, saya kasih rekomendasi saham, gitu ya. Jadi, saya punya page tentang komunitas saham, trader-trader investor. Setiap hari saya bikin, apa namanya, rekomendasi, suatu rekomendasi dari kawan tersebut. Saya iklankan berulang-ulang sampai mereka mendapatkan, sampai dengan page mereka mendapatkan like yang banyak dan follower yang banyak. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, nanti kita akan, itu adalah cold market ya. Saya ingin buat menjadi warm-nya dulu, itulah engage. Nah, kemudian capture. Capture itu kita ambil data mereka. Kalau dalam kasus email, kalau dalam kasus email ini, kita ambil email mereka dan nomor WhatsApp mereka, biasanya. Dan kalau yang saya lihat sih, para digital marketer sekarang itu menggunakan WhatsApp channel atau Telegram channel. Saya sarankan sih di WhatsApp, karena Telegram masih kurang familiar kalau menurut saya. Nah, berikutnya ketangga nurture, quality, promote sampai dengan send. Nah, sebenarnya tidak harus semua value leader ini teman-teman penuhi ya, tapi tiga aja sebenarnya yang sudah saya sebutkan tadi, cold warm hot market, sebenarnya teman-teman juga sudah bisa gunakan. Nah, di sini saya akan jelaskan dalam hubungannya dengan Facebook Ads. Jadi, funnel-nya yang saya gunakan tidak seperti value leader yang lumayan panjang tadi. Kalau misalnya lumayan panjang tadi, kalau misalnya teman-teman produknya benar-benar premium, jualnya yang harga 7 juta, 8 juta, nah itu value leader-nya harus penting. Tapi kalau misalnya kita jualan yang biasa saja, yang ada produk premium dan ada produk yang tidaknya, kita gunakan yang tadi saja yang tiga. Yang pertama kan tadi cold ya, cold, sorry, cold, cold market. Nah, di cold market ini kita benar-benar kasih edukasi saja, kasih hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Misalnya dalam kasus teman-teman jualannya hijab, ya kasihlah video-video tutorial gimana cara penggunaan hijab yang bagus, kemudian iklankan juga jenis-jenis bahan hijab yang baik yang tidak seperti apa, bahan-bahan hijab yang tidak menyebabkan, apa namanya, supaya rambutnya cepat kering atau gimana lah, saya yang kurang tahu ya. Nah, itu benar-benar digratiskan saja. Jadi, supaya banyak yang share dari, apa namanya, postingan page kita dan banyak follower kita. Baru nanti kemudian masuk yang ke warm. Nah, di warm inilah baru kita akan mulai berjualan nih. Jualannya adalah produk-produk yang tidak terlalu mahal. Jadi, test market saja dulu ya, mereka sudah percaya atau tidak. Misalnya dalam kasus hijab tadi, teman-teman punya produk yang lebih mahal nih. Misalnya, hijab yang harganya 200 ribu, 300 ribu, yang memang dia benar-benar premium ya, yang benar-benar bagus banget. Teman-teman pengen jual. Terus, tapi jangan langsung jual itu. Jual lah produk yang murah aja dulu ya, misalnya harganya 50 ribu atau 70 ribu sampai 40 ribu juga. Jual, test pasar aja. Mana yang engage, mana yang mereka beli gitu ya. Dan itu bisa di-tracking nanti kalau dengan menggunakan Facebook Pixel. Kemudian baru di sini dia yang hot. Nah, yang hot market ini barulah kita bisa jualan yang produk-produk premiumnya. Karena mereka sudah percaya, mereka sudah merasakan, sudah pernah beli ke kita, sudah trust-nya sudah kebangun. Ya, tembak aja di sana dengan produk-produk premium kita. Nah, dalam kasus misalnya teman-teman jualannya workshop, workshop 2 hari atau 3 hari yang harganya 15 juta. Bangun aja dulu yang cold-nya dulu. Misalnya, misalnya teman-teman adakan seperti yang saya perhatikan, itu webinar gratis yang basic-basicnya dikasih. Misalnya dengan webinar. Setelah itu mungkin teman-teman punya produk yang lain, misalnya e-book kah atau video kah teman-teman jual di warm marketnya sini. Dengan harga mungkin yang tidak terlalu tinggi, 200 ribu, 300 ribu, baru nanti ditawarkan yang workshop yang mahalnya tadi. Seperti itu. Jadi, ada step by stepnya. Tidak ujuk-ujuk jual produk-produk yang premium. Karena, biasanya kalau misalnya sudah melihat yang produk premium itu, mereka langsung mundur. Biasanya, oh gila mahal banget gitu ya. Nah, inilah mindset-nya dalam beriklan di Facebook. So, part ini sudah selesai. Kita berlanjut ke part yang berikutnya.